Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi bajiro Para bapak ibu dan saudara-saudari para pecinta sabda yang dicintai Tuhan Salam jumpa berkatan Manila kita bersama-sama menanggapi sabda tuntunan Tuhan untuk kita pada hari ini Hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2002 Kita mulai dengan menghadap Tuhan, dengan membuat tanda salib Dalam nama Bapak dan Putra, dan Rp. Amin Pembacaan dari Injil Santo Matius, bab 25, ayat 31, sampai dengan ayat 46 Kita bacakan beberapa ayat saja Judulnya adalah penghakiman terakhir Saya bacakan mulai ayat 34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit, kamu melawat aku Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku Kemudian diterangkan lebih lanjut pada ayat 40 Dan Raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Demikianlah sabda Tuhan Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Judul seluruh pelikop adalah penghakiman terakhir Kita tahu menggambarkan suasana penghakiman terhadap umat manusia di zaman akhir Dan di sana tokonya adalah seorang raja yang mengumpulkan seluruh rakyat Dibagi menjadi dua kelompok Kelompok sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan Sebelah kiri adalah kelompok kambing Sebelah kanan adalah kelompok rumba Nah, kelompok yang di sebelah kiri adalah kelompok yang tidak berkenan kepada Tuhan Kelompok sebelah kanan adalah kelompok yang berkenan kepada Tuhan Dan akhirnya digandjar dengan keselamatan Dengan kemuliaan Ayat-ayat yang tadi kita bacakan Sekali lagi, barangkali dapat saya ulangi Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Sebab ketika aku lapar, kamu memilih aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit, kamu melawat aku Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku Dan selanjutnya, sang rasa itu menjelaskan lebih lanjut Aku berkata kepadamu Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Ya, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sederhana Namun ternyata menjadi ayat yang sangat kuat Ayat-ayat yang jelas, pesannya dan kuat Menggerakkan hati Memotivasi orang untuk berbuat baik Untuk beraksi sosial Dan dalam perjalanan secara gereja Memang, ya, kata-kata ini juga Banyak menggerakkan orang Untuk, ya, beraksi sosial Yang paling fenomenal adalah Ibu Teresa dari Kalkuta Kita tahu Suster Teresa ini Dulu-dulunya berkarya di suatu sekolah elit Ketika beristirahat, dia seringkali melongok Karena gedung sekolahnya itu tinggi Kadang-kadang suster itu melihat ke bawah Dan suster itu melihat banyak gelandangan Banyak orang miskin Banyak orang punawisma Yang ada di emper-emper rumah Emper-emper pokok di dekat sekolah Suster tergerak dengan penamatan itu Maka Suster orang ingat akan sabar Tuhan hari ini Apa yang kamu perbuat untuk saudara-saudara yang paling gina ini Kamu lakukan untuk aku Suster Teresa melihat Tuhan Yang hadir dalam diri orang miskin Tuhan Seakan-akan dalam tanda peti itu menyamar dalam diri orang yang miskin itu Orang yang Ya dalam tanda peti hina itu Maka apa yang terjadi Suster Teresa tergerak untuk Memilih pelayanan yang baru Dia meninggalkan Meminta izin untuk meninggalkan tugasnya Di sekolah elit itu Kemudian Yang melayani orang-orang yang miskin Bahkan orang-orang yang paling miskin Di India pada waktu itu Khususnya di Kalputan Nah Bapak Ibu dan saudaranya yang terhasil Kemudian kita tahu Suster Teresa Mendirikan suatu tarikat baru Yang memang secara spesial itu melayani orang yang miskin Yaitu Misionaris Cinta Kasih Dan anggotanya sekarang sudah ribuan tersebar di seluruh dunia Dan yang mengagumkan Bukan hanya susternya yang banyak Tetapi kerabat kerja Suster Teresa Ya Juga berdebaran di mana-mana Termasuk di Indonesia Termasuk di Yogyakarta Ada Bapak Ibu umat yang Menjadi Aktifis sosial Lewat komunitas Kerabat kerja itu Dan dalam secara kerja Kita juga tahu Ya memang Banyak orang yang tergerak hati Tergerak Semangat mereka Untuk menjadi pelayan bagi orang miskin Ya kita mengenal misalnya Santo Damian Santo Damianus Yang peduli pada orang yang sakit libra Dan Santo Damianus ini secara khusus Melayani orang yang sakit libra Sampai Dia sendiri terkena Pinyangir Untuk dana Akhirnya meninggal Ini suatu Untuk apa namanya Pemberian diri Pengorbanan diri yang total Banyak umat juga tergerak Untuk beraksi sosial Banyak komunitas umat Yang tergerak untuk beraksi sosial Yang mengunjungi Lembaga pemasarakatan Mengunjungi orang sakit Mengunjungi lansia Mengunjungi panti Jumbo Ya dan lain sebagainya Ya saya juga Merasa beruntung Secara pribadi Merasa beruntung Karena Pernah pada suatu saat Selama beberapa waktu itu Ya selalu bersama-sama Satu komunitas Berkunjung ke lembaga pemasarakatan Sebulan sekali Kami berkunjung Ke Beberapa Lembaga pemasarakatan Lembaga pemasarakatan Di suatu kota Dan Yang mengagumkan adalah Bagaimana Di sana Para bapak ibu Anggota komunitas Itu adalah orang-orang Yang memang secara pribadi Tergerak Tergerak Bukan ditugaskan Tapi mereka sih tergerak Tergerak hatinya Untuk melayani Mereka yang ada Di dalam Baga pemasarakatan Memberikan penyiburan Memberikan motivasi Untuk berubah Untuk bertobat Dan Ya masih banyak Yang lain yang Terjadi dan terujur Di dalam Masyarakat Di dalam Dan di tengah-tengah Mereka Mereka bapak ibu dan Saudara yang dikasih Pada kesempatan ini Mereka kita juga mohon Supaya Sabda Tuhan Kali ini Juga menjadi kekuatan Yang menggerakkan kita Yang menjadi Daya dorong Di dalam diri kita Yang memotivasi kita Untuk beraksi sosial Untuk melayani Juga secara pribadi Kita tanya hal ini Baik Kalau kita Kita terus-menerus Motivasi Karena Tuhan Seliri yang berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudara Yang paling Hina ini Kamu Telah melakukannya Untuk Aku Dan Dengan berbuat Demikian Seperti mana Diunggapkan Di dalam Bacaan Injil Orang-orang inilah Orang-orang yang Peduli inilah Yang kemudian Diberkati Tuhan Dengan Kemuliaan Dan Keselamatan Marilah Kita juga Mohon Supaya Kita menjadi Orang-orang yang Peduli Orang-orang yang Beraksi Beraksi Sosial Kita Melaksanakan Apa namanya Perutusan Sebagai Misioner Cinta kasih Di Tengah-tengah Kehidupan Untuk memberi Perhatian kepada Mereka yang Memang Sungguh Memutuhkan Perhatian Tuhan Memberkati Kita Semua Kemuliaan Wadah Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Seperti pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Sekarang Abad Amin Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Atas perhatiannya Selamat berkarya Tuhan Memberkati Dan Selalu Marilah Kita Selalu Saling Menjaga Dan Senantiasa Menjaga Perutusan Kesehatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih